Saudara Kejaksaan Agung hari ini melimpahkan berkas perkara meliputi pelimpahan tersangka dan barang bukti atau P21 kasus korupsi timah ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini Kejagung sebelumnya telah menetapkan 22 tersangka. Kejari Jakarta Selatan tengah bersiap melakukan pernyataan pers terkait kelengkapan berkas perkara kasudugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Jika dinyatakan lengkap, Kejari Jakarta Selatan akan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dakwaan oleh JPU. Kasus mega korupsi timah melibatkan sejumlah pihak, diantaranya mantan pejabat di Kementerian ESDM, Direksi PT Timah, dan pengusaha smelter yang ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Lebih lengkap soal pelimpahan berkas perkara kasus korupsi timah ini, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Dian Silio Tonga di Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Dian, sudah ada 22 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah. Lalu seperti apa proses pelimpahan berkas kali ini dan berapa tersangka yang akan dilimpahkan? Juno, kita masih menunggu nanti teknisnya seperti apa, apakah secara keseluruhan tersangka ini akan langsung dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, atau nanti pelimpahannya akan dilakukan secara bertahap. Tapi kalau kita melihat atau berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, jika sebuah kasus ini melibatkan begitu banyak tersangka, biasanya ini pelimpahan atau tahap dua akan dilakukan secara bertahap, terbagi dalam beberapa kluster. Misalnya pembagiannya bergantung pada peran para tersangka, atau waktu penetapan tersangka. Kalau kita mencermati kasus ini, kita ingat pada penyidikan awal, Kejaksaan Agung menetapkan 10 tersangka pertama yang berasal dari pihak mitra tambang atau pengusaha smelter. Jadi ada 10 pengusaha smelter yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, nanti kita akan cermati apakah yang diserahkan adalah ke 10 pengusaha smelter tersebut, atau nanti akan ada tersangka lainnya. Tapi seperti yang Anda sebutkan, bahwa memang betul kasus ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari mitra tambang, ada juga jajaran direksi PT Timah TBK, kemudian juga mantan direksi dari Kementerian SDM, dan kemudian terakhir kita ingat ada nama Harvey Muis dan juga Helena Lim. Nah tentu sekali lagi kita akan pantau nanti berapa tersangka yang akan dilimpahkan hari ini, tapi yang jelas sampai dengan saat ini proses pelimpahannya belum dilakukan, belum dimulai. Kalau agendanya tadi direncanakan konferensi pers akan dilakukan pada pukul 9 pagi, tapi sampai dengan saat ini kami wartawan ini masih menunggu proses pelimpahan tahap 2 dari Kejagung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus dugaan korupsi Timah periode tahun 2015-2022. Juno. Ya, Dian untuk saat ini bagaimana dengan proses pemeriksaan saksi-saksi yang masih langsung dikejagung, lalu siapa lagi saksi yang akan diperiksa? Ya, dipastikan pengembangan kasus ini masih akan terus dilakukan. Artinya dipastikan juga bahwa Kejagung masih akan memanggil atau menjatuhalkan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Siapa saja mereka tentu itu belum dibocorkan. Tapi kalau kita sekali lagi mencermati kasus ini, Juno tentu publik juga masih penasaran terkait dengan hasil pemeriksaan salah satu nama, yakni pengusaha Robert Priantono yang kemudian sempat disebut-sebut memiliki andil penting dalam dugaan kasus korupsi Timah ini. Bahkan MAKI atau Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyebut bahwa nama Robert ini sebagai pelaku intelektual dalam dugaan kasus korupsi Timah. Tapi tentu saja kita masih akan menunggu hasil pemeriksaan dari Kejagung nanti kelanjutannya seperti apa. Kemudian kalau kita bicara soal pengusutan kasus megakorupsi Timah, ini juga kita ingat beberapa waktu yang lalu Jampitsus, Febri Adriansah mengalami penguntitan dari Densus 88. Kemudian ini memunculkan sejumlah spekulasi apakah kemudian ini berkaitan dengan kasus pengusutan Timah dan apakah ini juga melibatkan instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Kita akan tunggu bersama tentu saja karena berbagai peluang ini memungkinkan. Begitu kita akan cermati bersama apakah nanti saksi-saksi yang akan dipanggil ini juga berasal dari klaster yang berbeda dari saksi yang sebelumnya sudah dipanggil atau diperiksa oleh Kejagung. Terkait dengan pelimpahan tahap 2 ini, Juno, tentu saja nanti kalau berkasnya dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum ini akan melanjutkan ke tahap penyusunan dakwan sebelum akhirnya nanti mendaftarkan untuk bersidang. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV. Yang Silitonga dari Kejari, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan lengkap Anda.